Halo YouTube, balik lagi di FD Channel, tentunya bersama gue Farhan disini dan kali ini kita akan mereview sebuah mouse gaming yang menurut gue adalah mouse gaming paling ringan yang pernah gue cobain cuy dan ini adalah Pulsar X-Lite Wire Selain CPU cooler, DTG juga kemarin mengirimkan satu buah mouse dari brand Pulsar Buat kalian yang baru denger, mungkin kalian agak asing dengan brand yang satu ini ya Pulsar ini adalah salah satu brand asal Korea yang berfokus pada pembuatan peripherals gaming PC seperti keyboard, mouse, dan mousepad Meskipun brand ini tergolong baru di Indonesia, produk-produknya Pulsar ini gak bisa dipandang sebelah mata cuy Banyak juga reviewer yang sudah memberikan kesan positif untuk produk-produknya Pulsar ini Nah beruntung banget nih gue berkesempatan untuk mereview produk-produk dari Pulsar Dan pastikan kalian nonton video ini sampai habis supaya kalian gak ketinggalan semua informasi mengenai Pulsar X-Lite Wire ini But anyway, sebelum gue lanjut videonya, gue mau ngikutin dulu nih Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue Dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi Dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Oke, seperti biasa kita lihat dulu packaging dari Pulsar X-Lite Wire ini Boxnya standar aja cuy, seperti packaging dari mouse gaming kebanyakan Berwarna hitam disertai foto produknya sendiri di bagian depan Lalu di sisi-sisinya terdapat penjelasan mengenai key selling point dan spesifikasi dari mouse ini Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut cuy Lalu ketika kita buka boxnya, yang pertama akan kita dapatkan adalah manual instruction Lalu kita juga mendapatkan stiker dari Pulsar Dan yang terakhir adalah mouse-nya itu sendiri Dan itu aja yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli mouse gaming yang satu ini Lalu berikutnya yang akan gue bahas adalah dari segi desain dan build quality-nya dulu cuy First impression gue ketika pertama kali memegang Pulsar X-Lite Wire ini Gue tuh ngerasa ini mouse enteng banget cuy Saking penasarannya, gue langsung aja minjem timbangan kue punya emak gue cuy Dan hasilnya ketika gue timbang, X-Lite Wire ini berada di 50 gram Ya meleset sedikit dari data spesifikasi yang diberikan Pulsar yaitu di 48,9 gram Tapi itu bisa aja karena downforce dari kabelnya atau mungkin perbedaan kualitas timbangan cuy Terlepas dari itu semua, 50 gram untuk sebuah mouse gaming itu enteng banget cuy Padahal sebelumnya gue sendiri sudah menggunakan mouse yang bisa dibilang lumayan ringan cuy Gue menggunakan mouse Fantech XD3 sebagai daily driver gue Dan mouse itu bobotnya gak terlalu berat cuy di angka 85 gram Tapi ketika gue mencoba mouse ini, gue merasa mouse Fantech XD3 itu berasa jadi berat cuy Ternyata perbedaan 35 gram untuk sebuah mouse itu berasa banget saat penggunaannya cuy Nah menariknya lagi, walaupun bobot si Pulsar X-Lite ini tergolong sangat ringan Mouse ini sama sekali gak berasa ringki ketika gue pegang dan gue gunakan cuy Bahkan gak ada suara keretak abal-abal ketika gue coba meng-squeeze mouse-nya Padahal bisa dilihat disini cuy, selain top case-nya yang bolong-bolong Bagian belakangnya juga ini bolong banget cuy Bahkan dari bagian bawahnya ini, kita bisa langsung melihat PCB yang digunakan Pulsar X-Lite Wired ini Ternyata usut punya usut, Pulsar X-Lite Wired ini menggunakan bahan ABS yang sudah disertifikasi dengan military grade cuy Jadi aman banget walaupun dibanting sekalipun cuy Jadi untuk build quality menurut gue udah oke banget nih Lalu untuk desainnya sendiri, Pulsar memilih tipe ergonomik dengan desain bolong-bolong cuy Tapi kali ini bukan bolong-bolong honeycomb seperti desain mouse gaming kebanyakan Dan menurut gue pribadi, desain pattern seperti ini lebih enak aja dilihatnya cuy Dan tujuan Pulsar membuat mouse gaming yang ringan ini adalah supaya para gamers tidak merasakan berat atau sakit di bagian pergelangan tangannya Karena tidak sedikit gamers yang merasakan hal tersebut akibat bermain game yang terlalu lama menggunakan mouse yang berat cuy Hal itulah yang membuat Pulsar tertarik untuk mendevelop mouse gaming yang ringan seperti Pulsar X-Lite yang satu ini Oh iya, mouse gaming yang satu ini nggak punya per-RGB-an duniawi ya cuy Jadi kayaknya akan kurang cocok untuk kalian yang suka banget dengan RGB-RGB pada keyboard dan mouse-nya Tapi buat gue pribadi sih nggak ada masalah Karena gue ini termasuk orang yang kurang suka RGB pada peripheral seperti keyboard dan mouse Apalagi mouse, karena mouse itu kita pegang dan RGB-nya tuh nggak bakal kelihatan juga cuy Gue sendiri juga selalu mematikan RGB pada keyboard dan mouse gue sebelumnya cuy Seperti mouse keyboard gue yang satu ini Dan mouse gue yang satu ini juga Jadi gue lebih suka yang kayak gini sih, cakep aja dilihatnya gitu Oke, karena shapenya ini yang ergonomik membuat mouse ini fit in banget di tangan gue cuy Walaupun tangan gue tergolong cukup jumbo ya Tapi disini gue bisa menggunakan mouse ini dengan baik dengan tipe palm grip Mouse ini juga sudah menggunakan PTFE Fit yang rounded Jadi sudah enak banget dan smooth banget ketika digunakan Ditambah dengan penggunaan kabel paracord yang kualitasnya tuh cukup oke dan ringan Membuat penggunaan mouse ini sangat effortless cuy Ya udah kayak mouse wireless aja lah ketika gue gunakan saat gue main game cuy Karena kabelnya ini tidak menghambat pergerakan dari mouse-nya Untuk urusan performance sendiri sih menurut gue mouse ini gak perlu diraguin lagi ya cuy Karena mouse ini sudah menggunakan spesifikasi kelas atas Sensornya menggunakan PAU 3370 yang diklaim sudah di tune up oleh pihak pulsar Dengan acceleration 50G, tracking speed mencapai 400 IPS dan polling rate 1000Hz Yup, mouse ini spesifikasinya udah sangat pro player banget cuy Gue sendiri sudah menggunakan mouse ini sekitar 1 mingguan lebih Dan gue sama sekali gak menemukan kendala atau isu dari mouse ini Pulsar X Lite wired ini menggunakan switch dari Omron Switch Yang diklaim memiliki ketahanan sampai dengan 20 juta kali klik Feeling kliknya sendiri itu cukup enak ya cuy Feedbacknya juga cukup oke Side buttonnya juga tergolong cukup oke cuy Gak terlalu empuk dan gak terlalu berat juga Dan penempatan side buttonnya pas banget nih cuy di jempol gue Lalu untuk scroll wheelnya sendiri juga tergolong cukup oke menurut gue cuy Gak terlalu berat dan gak terlalu loss Mos ini tidak memiliki dedicated DPI button cuy Jadi kalau kita mau ngatur DPI nya kita harus download software dan install software dari pulsarnya Pada software pulsar ini kita bisa mengatur DPI dari 50 sampai dengan 20 ribu DPI Lalu kita juga bisa merubah key excitement disini Ada parameter juga yang bisa mengatur mouse sensitivity dan lain-lain Dan tentunya ada juga menu untuk makronya cuy Kesimpulannya untuk mouse gaming dengan harga 700 ribuan pulsar X-Lite ini dengan sangat mudah masuk dalam kategori worth it versi gua cuy Dengan semua kelebihan yang diberikan gua rasa belum ada lawan di range harga segitu cuy Ditambah lagi garansi yang diberikan untuk mouse gaming pulsar X-Lite ini mencapai 2 tahun yang di cover oleh DTG Jadi worry free banget nih untuk urusan garansinya Gua pribadi sepertinya akan menggunakan pulsar X-Lite ini sebagai daily driver gua untuk bermain game Valorant Karena setelah menggunakan mouse ini selama seminggu Tangan gua tuh ngerasa aneh aja gitu cuy ketika menggunakan mouse gua yang sebelumnya Gua gak ngerti ini karena perbedaan berat yang 35 gram tadi atau gimana Atau sugesti aja gua juga kurang paham Tapi gua rasa ini emang enak banget cuy mouse nya Walaupun sih ini subjektif banget ya karena menurut gua gak semua orang suka dengan mouse yang ringan seperti ini Dan mungkin hati-hati aja untuk kalian yang suka menaruh minuman di atas meja kalian Karena selain desain dari mouse ini yang bolong-bolong Mouse ini juga belum memiliki sertifikasi tahan air apapun cuy Tapi untuk debu menurut gua masih aman-aman aja cuy Karena ya tinggal disemprot aja tuh pake blower dan selesai Mungkin sedikit saran aja untuk pulsar Andai aja di dalam paket penjualannya disertakan juga mouse feed cadangan Kayaknya produk ini akan lebih menarik lagi Lalu buat kalian yang mungkin kurang suka dengan mouse yang masih menggunakan kabel Pulsar sudah menyediakan mouse ini dengan versi yang wireless cuy Dan bobotnya sendiri juga cuma berbeda sekitar 10 gram untuk yang tipe wirelessnya Jadi tinggal disesuaikan aja sama keinginan, kesukaan, dan budget kalian tentunya Lalu buat kalian yang tertarik ingin membeli pulsar X-LightWired ini Kalian bisa aja langsung cek kolom deskripsi di bawah Karena disitu gua udah sertakan link pembeliannya Dan sepertinya segitu aja review gua mengenai pulsar X-LightWired ini Gua pengen tau nih pendapat kalian tentang mouse yang satu ini Jadi tulis di kolom komentar ya pendapat kalian mengenai mouse ini Bagus atau enggak, worth it atau enggak menurut kalian Oke kayaknya segitu aja Akhir kata gua Farhan pamit undur diri Don't forget to like and subscribe And as always, see you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax